Nama Yasir sebelumnya mendadak viral usai benar dalam memprediksi skor sebanyak 3 kali beruntun sebelum laga final piala AFF 2020 antara Indonesia vs Thailand yang digelar pada hari Rabu 29 Desember 2021 malam hari. Pasalnya, Yasir selalu tepat saat tebak skor Indonesia vs Malaysia, namun kali ini Yasir panen hujatan karena salah prediksi skor. Yasir harus gigit jari setelah tebakannya untuk kali keempat harus salah. Yasir memprediksi bahwa skor Indonesia vs Thailand berkesudahan 5-3 untuk kemenangan Garuda. Hanya saja tebakan Yasir meleset dengan Indonesia malah kalah 0-4 dari Thailand. Kekalahan ini membuat akun TikTok Yasir diserbu netizen. Banyak netizen menghujat nasir karena prediksinya tidak tepat. TikTok dalam beberapa hari ini menampilkan FYP atau For Your Page tentang prediksi dari sosok Yasir yang meramalkan kemenangan timnas Indonesia vs Thailand pada laga final piala AFF 2020. Pada saat timnas vs Malaysia pada babak penyisihan grup, Yasir juga sempat memprediksi bahwa timnas unggul 4-1 atas harimau malaya. Ternyata ramalan Yasir terbukti Indonesia menang 4-1. Masyarakat Indonesia berharap hal demikian. Timnas Indonesia dapat menjuarai piala AFF 2020 dan menjadi kado akhir tahun dan tahun baru 2022. Prediksi Yasir berdasarkan mimpi sang ayah ternyata meleset. Alhasil, banyak netizen Indonesia menyerbu akun TikTok Yasir. Banyak hujatan yang diberikan oleh netizen karena tebakan Yasir malah tidak tepat. Indonesia kalah telak 0-4 dari Thailand. Yasir silakan waktu dan tempat dipersilakan prediksi mu meleset. Ujar akun TikTok at Zeksdi. Sir keknya lu salah makan jadi meleset. Ujar akun TikTok at Derby. Cukup percaya dengan sang pencipta jangan peramal. Nyesek, ujar akun TikTok at VRD14. Ampun dah keluar lo sir, ujar akun TikTok at Rizki garis bawah. SBLM, nyagwe seneng karena tepat terkli ini abdeh. Ujar akun TikTok at Human. Sub indo by broth3rmax